Mau kayak gimana pun rejeki udah udah tentuin, mau kita mau ke pelosok kemana pun kalau udah rejeki pasti akan dapet. Gak bisa. Tapi hubungannya sendiri sama Mas Ayu sendiri kayak gimana sih sekarang? Baik, sampai sekarang baik banget. Hubungan terus soal anak mungkin? Iya, hubungan soal anak sih. Jadi yang perikatan pun akan terus baik karena kan ada anak-anak. Lebaran kemarin sempat ketemu gak Kak? Lebaran ketemu, hari pertama ketemu. Anak-anak ketemu papanya, ketemu. Sama Nisanya sendiri mungkin gimana Kak? Enggak. Enggak ada kontekan berarti ya. Berarti kontekan Mas Ayus aja berarti ya. Iya kan karena papanya anak-anak jadi wajib lah. Ini kan banyak medisin yang bilang bahwasannya beda pasangan, beda rejekinya, tangkapan. Jadi seperti apa sih ini? Kan kemarin kan sempat viral juga tuh yang mampung di. Dan sempit. Gala macem. Ini kan ledis. Rejeknya udah luat atur ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu aku juga gak tau ya. Karena mau kayak gimana pun rejeknya udah luat tentuin. Kalau kita mau ke prosok kemana pun kalau udah rejeki pasti akan dapet. Jadi aku gak tau deh kalau dibilang beda apa tuh? Beda pasangan beda rejeki. Oh, beda pasangan beda rejeki. Ya gak tau deh. Itu netizen aja sih yang menilai kalau aku kan udah. Ya aku udah punya simpan masing-masing. Ada gak tau deh. Ya aku gak tau deh. Ya aku gak tau deh... Ya aku ga tau deh. Ya aku ga tau deh. Terima kasih.